Hai guys, selamat datang kembali di channel saya Dari kata cinta karena menjadi mu'alaf Namun isu menjadi mu'alaf itu dibantah Amanda Monoko di akun media sosialnya Isu yang menyebut Amanda Monoko jadi mu'alaf itu berawal dari rencana Amanda Monoko membangun masjid Saya tidak mencari pahala kayak Nazari yang nanti hasilnya akan diberikan kepada siapa Namun hasil ini adalah dari Tuhan, jadi ingin dibagi secara wajar saja Kata Amanda Monoko seperti yang dikutip suaramerdeka.com Dari Youtube Jejak Selebriti Lantas mengapa Amanda Monoko harus sengkang dari kataan cinta Aku tahu ini berat banget namun dengan segala kerendahan hati, aku mohon nama Di balik itu aku tuh harus jaga sesuai mungkin agar bisa tampil maksimal Kata Amanda Monoko dikutip dari Instagram at ikatan cinta mncd Seperti diketahui nama Amanda Monoko meraih sukses ketika membinai sinetron ikatan cinta Sehingga keluarnya Amanda Monoko dari kataan cinta membuat para penggemar sinetron ini jadi kenal Amanda Monoko dikenal memiliki rambut indah kebaku Namun beberapa hari ini ia memilih untuk mengekspongsi rambut jauh lebih panjang dari biasanya Portret Amanda Monoko dengan rambut panjang pun beberapa kali ia bagikan di fitur instastory Instagram pribadinya At Amanda Monoko Di banyak akun fanbase muncul teori liar bahwa itu menjadi salah satu tanda bahwa Amanda Monoko bakal kembali ke sinetron Yang dua tahun ia geluti kataan cinta Seperti dalam munggahan yang dibagikan akun Aladinworth baru-baru ini Di kolom komentar foto dan video Amanda Monoko dengan rambut baru Muncul spikulasi kalau Amanda Monoko mungkin akan kembali ke kataan cinta Akankah muncul lagi dengan peran yang berbeda Amanda kalaupun dia Pastinya kita semua akan tunggu dengan sabar Kemunculan Amanda yang makin glowing Tulis salah satu warganes Buat masuk di kataan cinta yang di lima tahun kemudian Tulis lainnya Jangan-jangan ini Amanda mau ada di kataan cinta lagi tapi dengan karakter yang berbeda Yang kemarin dikasih Don Ormat Andi Semoga benar ya Tulis teori lainnya Ada apakah gerangan Amanda tiba-tiba muncul dengan rambut barunya Itu apakah akan ada kejutan dari Amanda Tulis warganes berbeda Sementara itu ada juga yang beranggapan bahwa Amanda Monoko tengah menyiapkan proyek baru Dan atau menghilangkan cerita Andin yang tadi melekat dalam dirinya Menghilangkan image Andin kayaknya Tulis warganes yang lain Aktris Amanda Monoko tak lagi menjadi bagian dari sinatron di kataan cinta di RCTI Sementara aktor Arya Saloka lawan mainnya masih bertahan dengan kepergian Amanda Monoko dari kataan cinta Memang ramai jadi perhatian penggemar Bahkan tak sedikit penggemar yang berharap Amanda Monoko bisa kembali syuting kataan cinta bersama Arya Saloka Efek dari keputusan Amanda Monoko untuk tidak memperpanjang kontraknya di sinatron Dan ikatan cinta tentu berimbang sebesar pada rating Dan jika Amanda Monoko masih akan bertemu kembali dengan Arya Saloka Di sinatron di kataan cinta kembalinya Amanda Monoko tersebut diduga adanya June Pink Time Soal alur pada season kedua Sementara pihak yang lain mengira Amanda Monoko akan memperpanjang kontrak layaknya Arya Saloka sebelumnya Pasalnya Amanda Monoko dikabarkan rehat karena ada proyek terbaru Diketahui adanya proyek terbarunya hal ini yang menyebabkan peran Algebraan tidak lagi menampilkan perannya bersama Amanda Monoko Meski Arya Saloka dikabarkan resmi mundur Namun Arya Saloka tidak pernah singgung jika dirinya akan kembali seketika Dini Putri Direktur Programming dan Akusi CRCTI ketahuan menemui Arya Saloka Diduga pertemuan keduanya pun mengisyaratkan atas kembalinya Arya Saloka di sinatron di kataan cinta Seperti diketahui baik Arya Saloka maupun Amanda Monoko memang harus diserahat secara bergantian Yang sebelumnya lima bulan Arya Saloka libur panjang Kini diduga giliran Amanda Monoko yang juga harus libur panjang layaknya Arya Saloka Benarkah Amanda Monoko ada proyek terbaru sehingga membuat dirinya tidak perpanjang kontrak di kataan cinta Akankah Amanda Monoko kembali bermain dalam sinatron di kataan cinta Setelah ditelusuri sampai saat ini masih belum ada konfirmasi soal proyek baru yang melibatkan Amanda Membawa soal keberadarnya kabar yang mengatakan Amanda Monoko kemungkinan besar akan kembali lagi di kataan cinta Hal tersebut diketahui dari unggahan instastory Arya Saloka Jadi apa benar manusia punya tujuh kembaran Barakali manusia memang mempunyai tujuh kembaran Tidak sederah atau setidaknya mempunyai orang yang benar-benar mirip dengan dirinya Menurut sainsah hal ini memang sangat mungkin terjadi Karena kemiripan susunan genetik yang memiliki setiap manusia Selain itu faktor lain yang mungkin berpengaruh adalah faktor generasi serta kelompok eksis Tulisannya di instastory Arya Saloka tersebut diunggah ulang oleh asun fanbase Sontak postingan itu pun menuai serebuan komentar dari warganat Pasalnya hal itu diduga Amanda Monoko akan kembali dengan jumping time yang akan berperang sebagai kembaran antin Amanda Monoko resmi pamit dari Ketan Cinta beberapa waktu lalu Tentu keputusan Amanda Monoko itu mengecewakan Feni Ketan Cinta Bagaimana tidak pemeran antin itu dinilai berhasil menjadi pendamping dari Aldebaran Apalagi beradu acting dengan Amanda Monoko Arya Saloka Lantas Kini dalam sisanya tidak memiliki pasangan hidup Meski baru saja keluar namun beredar kabar jika Amanda Monoko kembali dari Ketan Cinta Pasalnya wajah Amanda Monoko yang berperang sebagai Andin Kerap kali muncul di dalam cuplitan Ikatan Cinta Seperti yang dilansir dalam mengunggahan episode terbaru di kanal Youtube FGTI Terlihat di pojok video wajah Amanda Monoko Arya Saloka, Glenn Gajitara, dan Eva Sander Masih menghiasi layar Ikatan Cinta sebagai pemeran utama Masih munculnya wajah Amanda Monoko ini Sinyal bahwa mantan kekasih Bilesia Putra itu akan kembali ke layar Sinatron Ikatan Cinta Lantas benarkah Amanda Monoko akan kembali? Mengenai kembali atau tidaknya Amanda Monoko ke Ikatan Cinta Pemeran Andin itu belum buka suara Tapi yang pasti beberapa waktu lalu Amanda Monoko mengumumkan dirinya pamit dari Sinatron Bahkan sosok Andin dalam Ikatan Cinta dinyatakan meninggal dunia Baru sebentar disinggal Amanda Monoko Arya Saloka Rindu itu berat kalau kata Dylan biar saya aja Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya